Akan dapat pasangan yang baik untuk Itu ada orang tau Ngapain kesini Aku mau jelasin sesuatu Aku gak mau Aku gak mau Aku gak mau Aku udah gak dulu Aku gak mau dengerin Aku gak mau dengerin dulu Aku gak mau dengerin lagi Aku sih tarik-tarik kayak gini Aku mau jelasin semuanya Gak tau Gak tau Dia kenapa sih topan gak jujur juga cerita sama si Yuni Kalau dia akan ketemuan sama cewek ini Dia masuk di akal gitu Dan wajar gitu loh Kalau Yuni gak mau ketemuan sama dosa Wajar banget Apa? Ada apa? Aku mau jelasin Yuni Kamu sabar Aku merasa salah Aku merasa salah Dia dalamnya depan kamu Aku merasa salah banget Apa gak mau dengerin kayak gini deh Dia bilang dia menyesal dan dia minta maaf Dia minta maaf atas kesalahan sudah dilakuin Karena dia udah ngerusak rumah tangannya Yuni Yuni ini tetep gak terima dan dia marah banget sama Yuni Disitu si Rosa bener-bener nunjukin rasa penyesalan dia Disitu Rosa ngejelasin banyak hal Aku emang milita siri yang sama sepat Lu udah tau kan kalau dia tuh punya istri Ya awalnya mas Topan kenal aku ada anak dari suamiku yang dulu Mas Topan sayang Lu bukan aku Gak ada alasan kayak gitu Gak ada alasan kayak gitu Banyak lu yang punya anak Emang lu harus nikahin suami orang? Iya kalau tentang bagaimana marahnya Yuni Kita bisa untuk terima itu Pajar banget dia kayak gini Iya tapi gak Hidup lu gak akan pernah damai disaat lu menyimpan suami Dendam Disitu Yuni emang rasa gak terima gitu Siapa sih yang rela Iya jangan aku jelasin Aku sebenarnya punya anak Bukan cuma kamu aja mas tapi aku juga mas Tapi masalahnya bukan kamu yang gak bisa punya anak Aku Aku yang gak bisa punya anak Kamu harusnya cerita dari awal sama aku mas Dan aku tuh terima kamu tuh apa? Adanya dari awal Gak apa-apa kita usaha dong yang lain Ngapain harus nikahin dia? Ya disini emang Ya Topan ini emang pengen banget untuk punya anak Gitu loh gengs Dan alasannya Topan untuk berhubungan sama si cewek ini Karena emang cewek ini udah punya anak gitu Karena dia ngerasa dia gak bisa punya anak sama si Yuni Makanya dia ngelapain ini Gue tuh cuma punya si mas Topan doang Dan lu tuh ngambil satu-satunya keluarga gue Makanya aku minta maaf Yuni Gue gak bisa maafin lu Gue bener-bener gak bisa maafin lu Aku minta maafin lu Kalau aku jauh dari sempurna Aku tak apa-apa si sempurna Dia sayang sama orang yang salah Sama orang yang sudah punya istri gitu loh Jadi dia mengambil kesimpulan Dan mengambil keputusan Kalau dia akan menghilangkan orang yang dia sayang itu Karena dia gak mau untuk merusak kematangan orang ini Ini gue kaget deh hal ini Tapi ini adalah hal yang bagus Harus untuk dilakukan dengan orang yang sama Mungkin sebelum kalian pergi Ada yang bawa ketemu dengan Mas Topan doang ini Adit 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 Ini baik-baiknya Sama Mama Bila gak baiknya Papa bakal kangen Banget sempurna aku Dia nemuin anaknya sama si Topan ini lagi Kadang-kadang dia mau cabut ya Karena anaknya juga udah terlanjur sayang sama si Topan Dan anggap sebagai ayah Topannya juga sayang sama anak ini Karena dia gak punya anak Ya tapi kan Ini semua kan melukai hatinya si Yuni Tapi ya kalau untuk terakhirkannya Ya mungkin jana sih mu Ini anak juga gak tau apa-apa Dia cuma tau kebahagiaan yang dia dapet Gue tau mungkin ini berat banget untuk Topan Tapi ya ini kenyataan dalam hidup yang harus lo jalanin Lo gak bisa terus-terusnya nyakitin hati si Yuni Aku tutup mataku Dari semua pandanganku Bila melihat mataku Ya disini yang gue liat gitu loh gengs Lo kan bisa ngerasain kebahagiaan Lo akan bisa untuk ngerasain kepenanganan dalam hidup gitu Di saat lo bisa memaafkan di saat lo lain Dan kalau dari kasus ini mencintai itu mudah Tapi mencoba untuk jadi orang yang setia itu butuh usaha Kalau itu menurut gue hadirnya untuk menerima putus kasus ini Selesai Gua komodiki cabut Gua komodiki cabut Harus begini Terima kasih